Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko Nah kali ini aku bakalan kembali lagi nge-review sebuah film yang bisa kalian jadiin referensi untuk nonton di weekend ini ya Yang kali ini tuh film Indonesia yang tayang tanggal 19 September 2019 hari ini Yaitu film Pretty Boys Buat kalian para Two Night Mania mantap, pastinya udah pada tau sih Kalau ini tuh film pertamanya Vincent sama Desta yang mereka itu main bareng gitu dalam sebuah film Terus Pretty Boys ini juga disutradarai oleh Mas Tompi dan naskahnya ditulis oleh Mas Imam Darto Oke jadi intinya menurut aku Pretty Boys ini bercerita tentang persahabatan Antara dua orang cowok yang namanya itu Rahmat sama Anugrah Mereka itu berasal dari sebuah desa yang sama dan memiliki cita-cita yang sama yaitu pengen masuk TV Soalnya mereka itu dari kecil emang udah banci tampil gitu Nah pada suatu hari mereka itu pergi ke Jakarta Tapi ternyata setelah di Jakarta untuk masuk TV tuh gak semudah itu gitu Banyak banget rintangan yang udah mereka hadapi Terus setelah masuk TV pun banyak banget konflik-konflik yang mereka alami gitu Intinya persahabatan mereka itu bakalan teruji oleh harta, tahta, dan wanita gitu sih Nah yang aku suka dari film ini tuh yang pertama adalah acting Kenapa aku suka actingnya? Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau ini tuh tidak terlihat seperti acting Karena memang terlihatnya seperti karakter desa sama Vincent yang udah kita lihat di TV gitu Tapi menurut aku masih tetap sangat bisa dinikmati dan itu terlihat natural banget Ya karena itu karakternya tidak diubah antara yang di TV dengan yang kita lihat di film Vincent masih terlihat seperti orang yang terlihatnya lebih serius daripada desa Dan desa yang karakternya itu yang ngocol banget gitu, yang kocak banget Pokoknya dari posternya itu kegambarin deh kalau dari segi karakter Yang lebih terlihat acting sih menurut aku justru Vincent ya Karena disini ada adegan dramanya yang fokusnya memang di Vincent gitu Jadi aku melihat sisi lain dari Vincent yang ada di TV gitu Terus selain itu aku juga suka sama pemilihan tempat Mulai dari tempat-tempat yang ada di desa, terus yang ada di rumah susun Terus yang ada di rail kereta api Pokoknya aku suka sama tempat-tempatnya Terus aku juga suka sama kostum-kostumnya Karena selain dari kostumnya ini tidak terlihat baru semua Terus juga warna-warna kostumnya itu emang kayak fresh banget gitu Jadi aku suka Terus aku juga suka sama pencahayaan di beberapa scene Terutama scene yang adegan Vincent sama Tora Sudiro yang ada di rail kereta api Itu aku suka banget Terus juga yang aku suka dari film ini tuh Di film ini tuh banyak banget figurannya Dan figuran-figurannya itu tidak banyak ditampilin di promo-promo Makanya kalian bakalan ngeliat Eh kok ada dia, eh kok ada dia gitu Tapi semua figurannya itu emang orang-orang terkenal sih Yang biasa kita lihat di TV gitu Jadi memang nambah warna aja sih Dan nambah keseruan Karena figuran-figuran yang dihadirkan di film ini tuh Bikin filmnya itu lebih tambah lucu gitu Terus selain itu juga aku suka sama isi ceritanya Karena ini tuh bukan cuma tentang film komedi Tapi juga memang ada dramanya gitu Dari sisi komedinya ini tuh lucu banget Apalagi buat yang ngerti jokes mereka Tapi dari sisi dramanya ini juga dapat banget gitu Kita tuh bisa sampai nangis sama dramanya Jadi aku salut sih sama Mas Imam Darto Karena porsi antara komedi dan dramanya menurut aku itu Berimbang gitu Yang satu bikin kita ketawa banget Yang satu bikin kita nangis juga gitu Terus diceritain juga latar belakang kehidupan Rahmat Dan latar belakang kehidupan Anugrah Yang membentuk keduanya itu memiliki karakter Seperti yang kita lihat di film gitu Menurut aku itu bagus sih Karena pada akhirnya kita bisa ngeliat karakter Dua orang yang bersahabat Tapi karakternya itu beda dengan latar belakang Yang bisa mendukung karakternya itu bisa kayak gitu gitu Misalkan kenapa sih si Anugrah yang diperanin sama Vincent ini tuh Bisa lebih serius daripada si Rahmat Itu tuh kita bisa ngerti dari latar belakang kehidupannya gitu Nah di film ini juga kita tuh bisa ngeliat Sisi lain-sisi lain dari dunia hiburan Yang mungkin aja nggak kita tahu gitu Di balik dunia hiburan itu ada apa sih Di balik semua hal yang kita lihat di layar kaca itu Gimana sih gitu di belakangnya Nggak cuma dari sisi produksinya Tapi juga dari sisi misalkan Gimana seorang artis dengan manajer Terus juga Gimana kehidupan seorang waria Dan lain-lain gitu Bahkan di beberapa tempat ada beberapa sarkastik Yang buat aku itu pas gitu Nggak menyinggung Tapi penonton bisa ngerti juga gitu Apa yang mau disampaikan sama film ini gitu Terus yang aku suka juga Film ini tuh secara keseluruhan Ceritanya itu tidak seperti yang aku bayangin Saat nonton trailer Soalnya pas nonton trailer Aku kira tuh film ini tuh bakal berfokus pada Bagaimana rahmat dan anugerah Menikti karir hingga sampai puncak gitu Tapi ternyata enggak Menurut aku ini tuh Daripada mencari kesuksesan Film ini tuh lebih ke Tentang film persahabatan aja gitu Jadi gimana mereka di TV dan lain-lain itu Hanya sebagai bumbu-bumbu aja Dari persahabatan mereka Karena pada akhirnya Yang diuji itu memang adalah persahabatan mereka gitu Gimana caranya mereka bertahan Dan apakah si persahabatannya itu Memang layak dipertahankan atau tidak Lebih ke situ sih menurut aku Jadi aku suka karena si trailernya itu Tidak menceritakan keseluruhan dari filmnya gitu Bahkan kalau nggak salah Sisi dramanya itu Cenderung nggak ada yang di trailer Padahal di filmnya Dramanya juga lumayan kuat gitu Oke itu barusan hal-hal yang aku suka dari film ini Tapi ada juga nih beberapa hal yang aku kurang suka Ada dua sih sebenernya Yang pertama aku kurang suka sama Warna keseluruhan dari filmnya sih Soalnya aku tuh sempat bingung Ini tuh mau nyeritain tentang masa lalu Atau gimana sih Soalnya warna-warna kayak gini tuh Kayak warna yang biasa kita lihat Di visual-visual adegan-adegan masa lalu gitu Tapi ternyata nggak juga Bukan masa lalu gitu Terus juga ya jadi itu Jadi kalau untuk foto Ini tuh warnanya bagus banget Tapi kalau untuk film Aku tuh merasa kurang menikmati gitu Karena tidak terlihat natural Itu sih kalau menurut aku Terus juga aku kurang suka sama Beberapa gambar yang ngeblur Bahkan pas ada Glenn Fredly Itu tuh mungkin beberapa orang nggak ngeh ya Karena pas Glenn Fredly itu emang ngeblur gitu Jadi banyak banget deh Adegan-adegan yang aku pengennya fokus ke dia Tapi kok ngeblur banget Terus beberapa juga ada yang blur sama fokusnya itu Sangat terlalu kontras gitu Jadi kayak gimana ya Ya itulah pokoknya Gabungan antara warna dan kameranya itu Menurut aku jadi terlihat tidak natural gitu Si filmnya Nah jadi itu sih Tapi intinya secara keseluruhan Aku terhibur banget sama Pretty Boys ini Lucunya dapet banget Dan dramanya juga dapet gitu Oke udah kayaknya gitu aja Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir Dan jangan lupa kalau mau nonton Pretty Boys Nontonnya di bioskop ya Dadah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi